Hai kali ini jadi mau mereview mesin cukur dari Flyco ya langsung aja kita lihat di bagian kanannya ada keterangan power konsumsi daya di bagian belakang untuk keterangan baterai pemakaiannya berapa lama IC nya Oke di bagian sampingnya tipenya ini ya untuk di bagian atas enggak ada ada apa-apa di bawahnya juga Oke langsung aja kita buka iya ini dia kita langsung melihat sini ada seperti buku panduannya ya cara penggunaannya Oke biasa buku ini jarang kita baca ya Oke langsung saja kita lihat bagian unitnya untuk kotaknya lumayan keren Oke kita lihat di chargernya untuk chargernya menggunakan charger khusus dan kepala chargernya kita harus sambung lagi karena dia model gepeng Oke kita lihat untuk unitnya ya ini dia begitu dipegang dia kelihatan bahannya seperti berkelas gitu ya agak sedikit elegan dia bahannya mengkilat dengan warna birunya di bagian bawah ada tempat charger di belakang penggunaan dayanya di bagian atas belakangnya ada untuk pisau cukurnya juga ini tempat plug charger nya oke kita langsung coba bagian belakang ini dia oke langsung kita buka bagian atasnya dia menggunakan 3D atau 3 mata cukur dan ini lembut ya di bagian atasnya dia nggak keras dia lembut matanya juga bisa elastis ini untuk membersihkannya untuk membersihkan bagian dalamnya cukup mudah untuk dibuka tinggal di klik Oke kita coba hidupkan ya ini 60 menunjukkan baterainya 60% langsung kita matikan apabila kita klik lama dia akan terkunci jadi aman untuk dibawa jalan atau traveling begitu di klik sekali dia tidak mau terbuka kita harus menahannya selama 3 detik oke dia langsung otomatis nyala dia langsung mati oke langsung kita coba nyalakan ya ini saya tadi langsung membeli untuk sambungannya memang untuk plug bawahnya agak sedikit keras ya ini sudah mendukung fast charging jadi untuk satu kali pengecasan dia hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam dan dapat digunakan selama 60 menit dan dia dapat menyala ketika kita sedang charger ataupun dengan menggunakan baterai ya ini dia ada indikator untuk charger oke itu aja reviewnya jangan lupa like dan subscribe ya terimakasih terimakasih semoga dia sampai jumpa